Diduga alami remblong saat melintasi jalur menurun di lereng gunung Ijen Banyuangi, sebuah minibus berisi 13 wisatawan asal Cina terguling. Beruntung, meski kendaraan sempat membentur dinding tebing dan aspal, seluruh penumpang termasuk sopir dilaporkan selamat. Inilah video amatir warga yang merekam proses evakuasi seluruh penumpang minibus pasca terguling di jalur tenggorak kawasan sengkan mayat lereng gunung Ijen kecamatan Lijin Banyuangi pada Jumat siang 24 Mei 2024. Belasan penumpang yang merupakan warga negara asing asal Cina itu tampak panik dan langsung berupaya menyelamatkan diri keluar dari kendaraan. Sedangkan warga sekitar yang mengetahui kejadian itu meminta mereka untuk tetap tenang agar tak berebut keluar kendaraan melewati kacamani bus yang pecah akibat benturan. Meski sempat membentur dinding tebing dan aspal hingga akhirnya terguling, kecerakan tukang ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Sebanyak 15 orang di dalam kendaraan termasuk 13 warga negara asing asal Cina ini dilaporkan selamat. Seluruh korban yang mengalami luka-luka langsung dilarikan polisi menuju puskesmas Lijin untuk mendapat pertolongan medis. Karena luka yang dialami termasuk ringan, seluruh korban langsung diperbolehkan meninggalkan puskesmas untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Dewata, Bali. Ibtuherus Lamtharyanto, Kadit Gakum saat lantas Polresta Banyangi mengatakan, kecerakan tukang ini terjadi diduga akibat reminibus yang disopiriasan asari warga Kabupaten Mojokerto tak berfungsi atau belum saat melintas di jalur menurun. Mengetahui rem tak berfungsi, sopir melimbangkan setir ke arah kanan hingga akhirnya reminibus terpental dan terguling. Jadi untuk kendaraan elep yang bersihkan WNA, warga asing Cina. Jadi, pedologisnya kendaraan itu hilang kaisimbangan, mengalami rimblom. Rimblom mengakibatkan kendaraan berbentur ke dinding, berguling ke bawah. Korban mengalami luka ringan, langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, puskesmas licin. Untuk anggota setelantas, melakukan penyidikan, mencari saksi, mencari barang bukti, yang di TKP, dan melakukan olah TKP. Sementara itu dari kami. Berapa banyak jumlah? Jumlah korban 13 orang. Itu wisatawan dan ya? Wisatawan asing. Informasi dari Gunung Ijen, mau menuju ke Pulau Dewata. Bali ya Pak? Bali ya. Bagaimana? Untuk kelelianan supir, informasi dari anggota, supir baru pertama kali melewati lokasi Ijen. Dari hasil penyelidikan tim unit Gakum saat lantas Polresta Banyuwangi, kecelakaan ini terjadi, selain murni akibat rem kendaraan belum, supir juga diketahui kurang menguasai medan karena baru pertama kali melintasi jalur mau di lareng Gunung Ijen. Hingga saat ini, supir minibus masih diperiksa petugas kepolisian untuk dimenterai keterangan lebih lanjut. Dari Banyuang, Jawa Timur, Eko Porwanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.